Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dapur Bundarini di video kali ini mau masak yang praktis aja olahan tahu kacang panjang nah ini enak banget, cocok banget buat menu harian ya teman-teman bagaimana cara buatnya, simak video ini sampai selesai seperti biasa jangan lupa tinggalkan subscribe langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya nah untuk bahan-bahan utamanya disini ada tahu 5 kotak udah saya potong-potong seperti ini boleh pakai tahu kuning ya atau tahu putih sebuah selera aja lalu kacang panjang disini 1 ikat kecil ya atau kurang lebih 1 on lebih ya teman-teman nah udah disisikan dulu aja lalu bumbu yang saya haluskan ini ada cabai dan juga bawang merah, bawang putih secukupnya aja tambahkan garam, boleh di blender atau di chopper ya untuk tingkat kepedasannya sesuai selera aja ini boleh diiris, gak harus diulek juga bisa ya nah untuk bahan lengkapnya, resep lengkapnya teman-teman boleh cek di kolom deskripsi di bawah video dirasa sudah sisikan ya lalu panaskan minyak secukupnya aja goreng dulu tahu secukupnya aja seperti ini nah dirasa sudah kokoh bagian bawahnya baru dibolak-balik ya nah ini sudah kokoh bagian bawahnya dibolak-balik aja seperti ini nah dirasa sudah kuning kecoklatan boleh diangkat aja ya ini saya goreng 2 kali nah ini akan saya kurangin minyaknya ya teman-teman untuk menumis bumbu yang dihaluskan tadi nah ini saya pakai minyaknya kurang lebih 3 sendok makan aja atau secukupnya aja ya lalu saya tambahkan daun salam jangan lupa ditambahkan udang garing atau ebi ya udang rebon ya teman-teman 1 sendok makan aja cukupnya aja cukup 1 sendok aja atau misalnya gak mau pakai juga gak apa-apa ya gak usah pakai juga gak apa-apa ini juga enak ya lalu dirasa sudah harum tambahkan kacang panjangnya tadi garam, kaldu bubuk dan juga penyedap rasa bila suka ya gula pasir terus lalu tambahkan kecap ya 2 sendok makan nah ini diaduk-aduk aja setelah itu masukin tahunya tadi yang udah digoreng tambahkan air ya 1,4 sendok 1,4 gelas kecil aja secukupnya aja nah seperti ini aja dibolak-balik diaduk-aduk aja ini biar kacangnya ini agak sedikit kres-kres dimakan ya jadi sebentar aja udah cukup seperti ini aja dikoreksi rasa ya dirasa sudah enak sudah pas ini baru dimatikan kompornya boleh disajikan ini udah enak ya cocok banget nih buat menu buka puasa nanti ya ini simple sekali dan mudah ya nah lalu hasilnya seperti ini masih cantik dan masih segar ya untuk kacang panjangnya dan bumbunya juga udah meresap ke dalam si tahunya ini simple sekali mudah ya bikinnya lalu matikan kompornya hilangkan dulu panasnya baru disajikan ya seperti ini nah ini dia ya teman-teman udah jadi kreasi tahu ala dapur bundar ini dengan kacang panjang nah sampai disini dulu video dari dapur bundar ini semoga bermanfaat selamat mencoba selamat menonton dukung terus channel dapur bundar ini ya semoga berkembang ke depannya bagi yang baru bergabung jangan lupa tinggalkan subscribe assalamualaikum assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati